yang kedua adalah masak ini yang menjadi pokok permasalahan yang ada di dalam permasalahan ini yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah masak waktu, zaman dan ini ada dua kayaan yang pertama maka di dalam nasabnya seseorang yang mungkin bertinggal di satu tempat itu maka yang didahulukan itu adalah seseorang yang menetapkan nasab dari orang yang dimaksud atau orang yang menafikan nasab orang yang dimaksud yang lebih dulu yang lebih dulu daripada yang baru ini ketika seseorang itu tinggal di satu tempat ya artinya ketika Ubi Dillah itu berada di Hadromud maka harus ada kesaksian dari seseorang yang mengiznatkan nasab dari Ubi Dillah itu sendiri ya dan keterangan itu sifatnya akdam yang paling lama artinya kitab sejaman kita butuhkan keterangan dari orang yang sejaman dengan Ubi Dillah kita butuhkan karena dari mana kita mengetahui bahwasannya Ubi Dillah itu merupakan putra dari Ahmad bin Isa sementara yang memberikan pengetahuan tentang Ubi Dillah itu adalah seseorang yang ada di 550 tahun setelahnya tidak mungkin bro ya kemudian itu kalau yang ingin ditetapkan nasabnya itu dia tinggal di satu tempat terus terang saya sedih kalau melihat Gus Jazuli membaca kitab begitu sedihnya saya begini yang pertama itu penjelasan Gus Jazuli di bagian ini dulu itu melenceng jauh artinya kok bisa sekelas Gus Jazuli begitu memahami kitabnya melencengnya itu cara menerapkannya atau bisa jadi memang sengaja sengaja ingin menghantam dengan segala cara sampai-sampai kitab ulama yang tidak membahas itu dipakai untuk membahas itu bahkan kalau saya bongkar semua itu malah belundir luar biasa malah yang dibaca oleh Gus Jazuli ini kalau lengkap menghantam langsung tesisnya Kehaji Madudin biar kamu tidak anggap ini hanya sebatas bumbu perhatikan ini kan bicara tentang Afdholiah Afdholiah itu mana yang lebih dipakai ketika ada pertentangan tentunya karena kalau sudah mau dipilih berarti kan tidak sama kalau sama ngapain dipilih berarti antara musbid dan nafi yang menetapkan dan yang menafikan maka lalu disitu dibagi menjadi dua yaitu tentang Al-Mukim tentang Al-Muhajir Al-Muhajir itu apa-apa orang yang lahirnya disitu tinggalnya disitu hidupnya disitu tidak pindah-pindah itu namanya Muqim Muhajir yang pindah berarti kaedah pertama itu yang dijelaskan dalam poin dua adalah tentang Al-Muqim apa kaedahnya Al-Aqdam itu didahulukan jadi misalnya ada sabit atau ada musbid tapi ini baru sebelumnya sudah ada yang menafikan maka yang menafikan yang dipakai misalnya tentang Asyajir Al-Mubaroka didahulukan dari kitabnya Abu Bakar Asyakron maksudnya kan begitu maksudnya kalau mau jujur-jujuran karena kitab Asyajir Al-Muhajir menafikan kitab Asyakron mengisbat lebih dulu ini maka ini dipakai jadi kan begitu maksudnya tapi kenapa Gus Dajuli menjelaskan kaedah ini kepada Ubaidillah Ubaidillah lahirnya dimana pak Ubaidillah itu dihadromaut statusnya Muhajir bukan Mukim tapi kan tinggal di satu tempat kalau tinggal di satu tempat semua orang itu tinggal di satu tempat pak namanya tinggal ya di sebuah tempat tapi kan jelas itu Muhajir dan Mukim Ubaidillah bukan Mukim pak disitu tapi Muhajir saya kira memang senang aja ya itu perkiraan buruk kalau begitu ya tapi yang mungkin memang kurang hati-hati saja jadi jelas kalau misalnya dipakai kaedah Asyajro Al-Mubaroka atau Al-Nafi karena ini adalah Al-Aqdam yang lebih dulu maka Mokoddamun Al-Al-Ahdas didahulukan daripada Al-Asakron karena Asakron belakangan itu tidak relevan kalau bicara nasabnya Ubaidillah karena Ubaidillah bukan Mukim tetapi Muhajir berhidroh bersama bapaknya justru kitab itu pak Al-Kafi Al-Kafi itu Al-Kafi Al-Muntahob itu mengisbat nasabah alawi bisa saya buktikan nanti ya salah jurus kalau pakai jurus itu Anda harus berbohong cara menjelaskannya bahkan ada narasi yang sengaja mungkin disekip dimana kalau narasi itu dibaca hancur tesisnya itu langsung runtuh kita lanjutkan Nah, ada pun dalam kondisi ketika seseorang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain maka Maka yang didahulukan itu adalah informasi yang paling lama sampai pada batasan yang memberikan faedah yang berupa pengetahuan sampai didapatkanlah didapatkanlah suhroh atau status syarif dan didapatkanlah istifadah yaitu tersebarnya informasi bahwa dia adalah seorang syarif ya sehingga ini sudah jelas bahwa data sezaman itu memang sangat dibutuhkan baik dalam kondisi ketika seseorang itu dalam kondisi mungkin bertempat tinggal di satu tempat atau dia itu hijrah dari satu tempat ke tempat lain kalau dalam contoh hijrah misalnya ya Ahmad bin Isa itu hijrah dari Irak ke Hadramut misalnya maka informasi yang didahulukan atau penerimaan informasi yang didahulukan itu adalah informasi yang paling lama sampai dikenalnya Ahmad bin Isa sebagai seorang syarif yang merupakan anak dari Isa Ar-Rumi sehingga dikenal juga bahwa Isa Ar-Rumi merupakan anak dari Muhammad An-Nakib artinya disitu terdapat apa namanya penceratan bahwa diterimanya informasi itu harus data sezaman setelah kita perhatikan Gus Jazuli itu berhenti sampai wal istifadah ba'da khusul ilhiyazati wal istifadah ketika menjelaskan kategori Al-Muhajir kebalikan dari Al-Muqim nah sehingga ini dianggap sama dengan sebelumnya padahal jelas ini dua hal yang berbeda dimana perbedaannya disini Al-Muqaddam adalah istifadah Maka yang didahulukan adalah yang pertama dimana yang pertama itu mencapai apa namanya istifadah berarti gak bicara kitab nasab kenapa karena istifadah itu adalah turuk nasab yang jalurnya adalah tasamu sementara kitab nasab itu jalur khotun nasabah jadi begitu pak ya kalau yang pertama tidak bicara suhrawal istifadah tetapi bicara bagaimana ada ulama yang mengisbat atau ulama yang menafikan kalau yang kedua ini bicara tentang suhrawal istifadah itu ya itu kan sudah mulai terbuka perbedaannya lalu dipertegas dengan narasi selanjutnya maka misalnya ada seseorang di mana dia itu berpindah dari negara ke negara yang lain berarti dari negara asalnya pindah ke negara lain lalu dia menetap di negara yang dia pindah itu artinya tempat dia pindah dia disitu ini kalimat yang tidak dibaca oleh Gus Jazuli bahkan sebelumnya juga tidak dibaca maka tidak boleh didahulukan pendapat orang-orang yang semasa perhatikan ini yang semasa kenapa karena bicara kategori zaman pendapat ulama-ulama yang semasa tidak didahulukan terhadap pendapat orang-orang yang mengetahui anak-anaknya orang tersebut jadi jika sudah posisinya Mu'ajir maka Mu'asor itu atau Mu'asir itu sudah tidak menjadi data prioritas ini kan jelas merungkatkan tesisnya Haji Haji Imaduddin karena kita tahu Obaidillah itu Hijroh Ahmad Hijroh Obaidillah Hijroh bukan berasal dari situ berarti ro'yu al-mu'asir pendapat ulama-ulama yang sezaman misalnya Al-Obaidili Al-Omari Ibnu Toba Toba itu bukan menjadi prioritas jadi kalau misalnya mereka tidak menulis tidak menjadi prioritas apalagi mereka tidak menafikan hanya tidak menyebut tidak mengisbat tidak menafikan kenapa karena tidak menyebut batasan yang menafikan kan asyajir al-mubarakah anggaplah kata Haji Imaduddin kan begitu karena hasr dan itu sudah tidak sezaman pula seandainya sezaman pun itu bukan menjadi prioritas artinya apa-apa ada yang lebih diunggulkan di atas itu spesifik untuk al-mu'hajir spesifik untuk Obaidillah karena Obaidillah itu muhajir orang yang hijrah ini jangan-jangan kalau dibaca oleh Haji Imaduddin oh saya tidak setuju dengan pendapat ini ya itu lebih jujur namanya daripada kitabnya dipelintir pemahamannya wah kacau mari kita lanjutkan ini ada di halaman bawahnya tadi 48 49 karena yang pertama itu yang pertama itu maksudnya tadi Al-Mu'asir itu orang yang sezaman yang sezaman yang punya pendapat Rau'yul Mu'asir namanya bisa saja orang itu tidak tahu apa maksudnya yang tidak dia tahu istifadotan suhihatan linasawihi tentang adanya suhroh wal istifadoh yang suhih artinya yang sudah bisa menjadi bayinah dalam kesuhihan nasab jadi istifadoh yang syariah sesuai dengan standar syariat begitu ya tentang keabsahan nasab tersebut atau nasabnya orang tersebut illa kecuali fi halin dalam keadaan ayakuna kholatohu orang yang mu'asir itu ayakuna ini kembali kepada yang awal atau yang mu'asir itu kholatohu bergaul atau artinya walaupun sudah pindah ternyata orang sezaman ini ikut bercampur dengan orang tersebut dengan orang yang pindah itu wa akbaro binasabihi lalu dia memberikan berita tentang nasabnya orang tersebut min kholihi dalam bentuk ucapan perhatikan bayang gak mesti kitab au khotihi atau dalam bentuk tulisannya jadi sumber dari orang sezaman itu gak mesti kitab disini malah juga dijelaskan bisa jadi dengan apa namanya ucapan ucapan itu berarti khobar khobar diterima oleh yang bawahnya maka bentuknya sanat diterima lagi oleh yang bawahnya memang gak ditulis dalam kitab tapi itu ada pak dan itu diterima ilmu itu ada juga namanya khobarun soh berita yang benar gak mesti harus tertulis ya begitu ya begitu sama dengan ada Maman pergi ke pasar masa mesti ada kitabnya pak kan sudah kita dengar Maman pergi ke pasar maka nanti yang menentukan adalah siapa yang bicara dia jujur apa bohong apakah siko apakah tidak kan begitu untuk menentukan kekuatan atau tingkat keabsahan berita tersebut ya kalau misalnya orang al-awwal ini al-mu'asir ini adalah orang-orang yang memang bergaul oh berarti dia tidak berubah statusnya sebagai yang prioritas kenapa karena walaupun hijrah ternyata dia masih tetap bertemu dengan orang-orang ini jadi itu pak jadi mu'asir kalau mau ditekankan kepada orang yang hijrah maka dia harus bertemu bukan hanya satu masa sebetulnya sudah tidak baca asajir al-mubarok asajir al-mubarok itu tinggalnya duga di al-razi itu tidak pernah ke hadro maut tidak sezaman pula ini relevan bicara al-obadili al-obadili tidak tinggal di hadro maut tidak pernah ke situ begitu maka tidak menjadi prioritas maka pertanyaannya apa yang menjadi prioritas perhatikan narasinya ketika menyebut tentang orang hijrah ini maka kitab ulama yang sezaman atau pendapat ulama yang sezaman itu tidak dikedepankan artinya layu qoddam tidak didahulukan atas apa terhadap orang-orang yang menjumpai atau menemui anak-anaknya orang yang hijrah itu kalau dihitung dari obaidillah misalnya maka pendapat ulama-ulama yang sezaman dengan obaidillah karena obaidillah statusnya hijrah ya tidak bisa didahulukan yang didahulukan adalah pendapatnya orang-orang yang menjumpai anak-anaknya obaidillah dimana ini bisa menjadi sekelompok masyarakat dan mereka sudah mengenal anaknya obaidillah obaidillah sebagai bin ahmad maka disebutlah suhroh istifadol sihatin nasab dimana suhroh istifadol ini bisa jadi tidak diketahui oleh al-obaidili misalnya atau oleh al-omari karena mereka sudah tinggal jadi kekuatan nasab mereka ini sudah bukan pendapat seorang nasabah sudah bukan berdasarkan khotun nasabah atau khobaru an-nasabah tapi sudah berpijak kepada pengakuan masyarakat di sekitarnya atau disebut dengan khobar yang sudah suhroh wal-istifadol itu menjadi rujukan utama oh kok kitab ini seolah-olah sangat mengapsahkan nasabah alawi memang memang ada disini satu bab sebelum yang dibaca Gus Jazuli itu yang bicara bagaimana statusnya orang yang hijrah ke Yaman itu bagaimana apakah mereka sah nasabnya dan ini justru kunci dari bagaimana tesisnya K.H.I. Madudin itu kalau dihantam dengan ini tidak menjadi rungkat kenapa karena K.H.I. Madudin menerapkan musbit atau nafi mengkoddam alal musbit karena nafinya asajaroh lebih dulu daripada kitab yang sebelumnya ternyata itu untuk orang yang tidak hijrah sementara ini bicara tentang nasabnya orang-orang yang hijrah hanya Gus Jazuli ketika bicara kitab ini obayalah dibabkan kepada orang yang tidak hijrah begitu ya jadi masalahnya disitu jadi ingat-ingat teori mengedepankan yang nafi itu adalah ketika bicara tentang orang yang tidak hijrah artinya normal-normal saja maka yang lebih dekat yang lebih tahu zamannya begitu ya tapi kalau orangnya sudah pindah maka yang sezaman pun itu bisa jadi tidak tahu apa yang terjadi di tempat lain sehingga ketika orang itu beranak pinak sudah tidak dibakai pendapat orang ini kalau disitu ada suhroh artinya dikedepankanlah pendapat yang suhroh disitu karena mereka yang dianggap adroka abna'ahu mereka yang tahu keadaannya di hadro maut itu begitu pak ya begitu jadi ini adalah khotun nasabah atau ro'yun nasabah versus suhroh wal istifadah walaupun sezaman kalau apalagi tidak zamannya kalau yang dibicarakan itu hijrah artinya orang yang sudah berpindah dari tempat asalnya maka tidak bisa didahulukan lebih didahulukan bagaimana masyarakatnya disitu begitu ya Allahumma adina adisa adisa